Dalam proses produksi energinya, pembangkit listrik termal seperti PLTU memerlukan sejumlah air laut dengan kapasitas yang besar dan kualitas yang baik agar dapat digunakan sebagai penyedia fasilitas pendingin untuk proses transfer panas pada kondensor. Agar proses transfer panas ini tidak terhambat oleh sampah atau material lainnya yang berasal dari air laut, maka diperlukanlah screen system pada water intake. Bagaimana proses kerjanya? Yuk kita simak ulasan singkatnya berikut ini. Selamat datang di Rahmat Nonet yang seperti biasa akan mengulas tentang benar kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru nemuin channel ini, tidak perlu ragu silahkan subscribe dan notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang Water Intake pada pembangkit tenaga listrik Water Intake pada pembangkit tenaga listrik berfungsi sebagai penyedia fasilitas pendingin utama pada kondensor. Prinsip kerjanya adalah dengan mensirkulasikan air laut sebagai pendingin utama dari area inlet water intake menuju kondensor menggunakan pompa circulation water pump atau CWP. Setelah dari kondensor, air laut dialirkan ke outfall menuju lautan lepas. Agar proses heat transfer di kondensor tidak terhambat oleh sampah dan benda asing lainnya, diperlukanlah instalasi screen system yang tertiri dari bar screen, flash rack, traveling band screen, dan screen wash pump. Oke, mari kita mengenal satu persatu bagian dari screen system Water Intake. Bar screen Bar screen merupakan gerbang awal untuk menangkap sampah atau benda asing yang masuk pada sistem Water Intake. Rush rack Setelah sampah tersangkut pada bar screen, maka sampah-sampah tersebut diambil menggunakan rush rack untuk selanjutnya dikumpulkan pada rush basket. Travelling band screen Alat ini berfungsi untuk menangkap sampah dengan ukuran yang lebih kecil yang tidak tertangkap pada rush rack, juga untuk menjaring biota-biota laut seperti kerang, ikan, lumut, dan sebagainya. Screen wash pump Alat ini berfungsi untuk melepaskan biota-biota laut yang menempel pada traveling band screen. Oke, mungkin ini dapat jasar, kesempat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.